kalau bisa jangan menggunakan arit ya bos jadi dipotong pakai tangan begini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat youtube juga sahabat ternak indonesia semoga selalu dalam keadaan sehat ya bos kita sehat ternak kita sehat itulah harapan kita sebagai peternak untuk kesempatan kali ini saya sedikit berbagi mau mereview tentang pakan-pakan kambing yang bisa menyebabkan kambing kita ini kembung ya bos jadi sedikit contoh supaya kambing-kambing kita ini kalau makan daun-daunan seperti ini tidak mengalami kembung ya bos ini diantaranya ini ada daun singkong karet yang daunnya lebar seperti ini ini masih segar ya bos ini juga ada daun lam toro atau daun melanding daun singkong singkong biasa ini ya ini masih segar-segar kita ambil dari kebunnya ya bos untuk yang pertama triknya jangan memberikan minum pada kambing sehabis makan daunan seperti ini karena kambing tidak harus dikasih minum tiap hari ya bos karena pemberian minum kambing itu cukup seminggu dua kali jadi kalau mau dikasih pakanan rambanan seperti ini ini tidak usah dikasih minum dulu ataupun sehabis makan tidak perlu dikasih minum ya bos untuk menjaga keamanannya sekarang akan saya berikan daun-daunan ini ini pada kambing-kambing saya ya bos pakan awal yang saya berikan daun lam toro atau melanding bisa juga disebut dengan petai cina ini ya bos ini manfaatnya sangat bagus untuk kambing apalagi yang sedang menyusui seperti ini karena bisa membuat bulu kambing lebih kelimis dan cempenya juga bisa terhindar dari yang namanya cacingan ya bos ini untuk manfaat daun lam toro sedangkan untuk bahayanya sendiri kalau salah dalam pemberian pakannya tidak menutupi kemungkinan kambingnya akan mengalami kembung kembung karena keracunan daun lam toro beda halnya dengan kembungnya karena masuk angin ya bos untuk yang kembung karena daun lam toro 20% kambing bisa diselamatkan tapi kalau untuk kambing yang masuk angin 90% masih bisa diobati jadi teman-teman harus waspada atau ekstra hati-hati saat pemberian pakan menggunakan daun lam toro kenapa kambing yang saya berikan daun lam toro ini tidak kembung atau keracunan karena pemberiannya tepat ya bos jadi saat daun lam toro kering seperti ini kalau daun lam toro nya terkena air hujan itu bisa berakibat fatal ya bos jadi tolong diingat saat cuaca hujan jangan memberikan daun lam toro pada kambing sebelum saya berikan pakan yang selanjutnya ini ada daun singkong berdaun lebar daun karet juga ada daun singkong yang masih segar yang baru diambil dari kebun ini ya bos jika menurut sampean bermanfaat monggo silahkan bisa di subscribe untuk mendukung channel kandang pink karena dengan subscribe sampean bisa mendapatkan informasi-informasi yang tentunya akan lebih menarik lagi nantinya dari channel kandang pink ya bos ini daunan masih segar ya bos ini baru diambil jadi untuk cara pengambilannya ini ya cara awal kalau bisa saat kita ngambil dari batangnya ini kalau bisa jangan menggunakan arit ya bos jadi dipotong pakai tangan begini karena kalau dengan dipotong seperti ini ini si pori-pori batang pohon singkong ini sendiri akan terbuka lebar jadi setelah kita diamkan satu sampe dua jam getahnya sudah banyak yang turun beda halnya dengan cara dipecok menggunakan arit ya bos jadi kalau dipecok menggunakan arit itu pori-porinya agak tertutup jadi getahnya itu lama turunnya tidak kisat-kisat ya bos sedangkan untuk pemberian pakan menggunakan daun karet ini ya bos yang berdaun lebar yang masih segar kalau kambing sampean belum pernah atau belum terlatih awalnya ya jangan mencoba-coba ya bos jadi lebih baik dilayukan ini bahaya bos takutnya kambing-kambingnya sampean nantinya bisa mengalami kembung atau keracunan jadi langkah yang tepat kalau belum pernah terlatih itu dilayukan dulu ya bos karena banyak juga kambing yang setelah dikasih pakan dengan daun karet ini daun lebar kambingnya mengalami kembung atau keracunan apalagi kalau sudah terkena air hujan ya bos jadi daunnya belum kering diberikan sama kambing karena tidak semua kambing itu fisiknya kuat ya bos terkecuali kambing saya ini karena kambing yang sudah terbiasa atau sudah terlatih jangan pernah untuk mencoba-coba daun singkong yang masih segar ya bos daun singkong karet ini apalagi habis kegerimisan itu jangan diberikan sama kambingnya ya kalau sampean mau mencoba ya silahkan itu hak sampean saya sekedar berbagi untuk mengingatkan ya bos kalau untuk daun singkong yang seperti ini ya ini bebas bos mau dilayukan atau tidak ini tidak berpengaruh atau tidak menimbulkan kambing kita bisa mengalami kembung atau keracunan ya bos karena ini daun singkong asli Indonesia ini tidak ada ceritanya kalau kambing makan daun singkong seperti ini kembung itu tidak ada terkecuali daun singkong yang kita berikan ini daun singkong yang dapat dari impor ya bos seperti daun singkong kasesa ya bos karena itu memang namanya aja daun singkong racun jadi ya kalau tidak dilayukan untuk kambing yang belum terlatih bisa mengalami keracunan itu memang benar tapi kalau untuk daun singkong yang seperti ini ini singkong ketan ini asli Indonesia tidak akan ada pengaruhnya mau segar mau dilayukan tetap aman kalau buat kambing ya bos itu kalau menurut saya itu seperti itu bos itu yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat buat yang belum tahu ya bos mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan salam marit tidak pakai balu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati